Pada tahun 1988, Ben Johnson mengundang decak kagum. Pelari sprinter itu mengukir rekor dunia nomor 100 meter. Catatan waktunya 9,79 detik. Wow, hebat banget. Saat itu, Ben meraih medali emas Olimpiade 1988. Namun, kebanggaan itu hancur. Setelah dia terbukti menggunakan doping jenis steroid, medali emasnya pun dicabut oleh Komite Olimpiade Internasional. Hal yang sama juga dialami oleh Marion Jones. Dia memenangkan 3 medali emas di Olimpiade Sydney 2000. Begitu pula Lance Armstrong, dialah juara tujuh kali Tour de France. Mereka semua mendapat hukuman akibat kecurangan. Semua gelar dan medali mereka dicabut. Padahal, mereka telah mencetak skor luar biasa. Menang dengan angka yang mengagumkan. Tapi, akhirnya semua dibatalkan. Bukan karena keraguan atas angka yang diperoleh. Tapi karena kecurangan sebelum pertandingan. Kecurangan pada proses sebelum pertandingan dimulai. Angka kemenangan menjadi tidak berarti. Jika ada kecurangan pada proses sebelumnya. Hal seperti itulah yang saat ini terpampang jelas. Proses terpampang jelas di hadapan rakyat Indonesia. Terang benderang dilakukan oleh penguasa. Sementara ini, Prabowo Gibran tercatat memenangkan Pilpres. Tapi mereka malah terkesan sedang bingung. Kebingungan sedang melanda. Melanda kubu yang merasa sudah menang itu. Mereka tidak menyangka langkah rakyat ini. Tidak menyangka penggunaan hak angket DPR. Mereka kaget. Mereka tidak siap. Mereka cuma bersiap di Mahkamah Konstitusi. Mereka pikir sudah kuasai Mahkamah Konstitusi. Mereka pikir Paman Gibran bisa jaga gawang. Gawang mereka di Mahkamah Konstitusi. Tapi tiba-tiba rakyat gulirkan wacana hak angket. Sekonyong-konyong wacana ini bergulir kencang. Dan mendapat dukungan banyak kalangan. Rakyat minta wakil rakyat gunakan hak angket. Rakyat menuntut DPR gunakan hak angket. Inilah jurus pamungkas milik rakyat. Nah, sebenarnya apa sih manfaat hak angket? Apa manfaat hak angket DPR dalam hal ini? Apa tujuan penggunaan hak angket terkait pemilu? Kubu yang merasa sudah menang itu pun bingung. Mereka tidak siap menghadapi hak angket. Mereka tidak siap karena kaget. Mereka kaget, heran, dan bingung. Mereka bingung dengan apa yang dituju dengan hak angket. Mereka pikir penggunaan hak angket ini tidak tepat. Mereka ingin kisru pilpres diselesaikan di MK. Ya, MK cuma akan menyidangkan alur penghitungan suara. Padahal, masalah utamanya bukan itu. Sebaliknya, hak angket tidak menghitung hasil pemilu. Tidak mempersoalkan persentase hasil penghitungan. Melainkan menilai kebijakan pemerintah. Implementasi undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Jadi, sifatnya kualitatif. Hak angket akan membongkar semua prosesnya. Pansus, hak angket juga bisa mengundang pihak independen. Mengundang mereka dalam melakukan penyelidikannya. Siapapun bisa diundang jika punya keahlian. Siapapun bisa diundang jika punya keahlian pengalaman real. Jurus pamungkas rakyat ini mengungkap semuanya. Lalu, DPR mengeluarkan pendapatnya. Pendapat mengenai semua kecurangan yang kasat mata itu. Mungkin saja hasil quick count itu benar. Tapi ini bukan berarti kecurangan dan pelanggaran dibiarkan. Sebagai mana perolehan angka-angka para atlet olimpiade? Skornya benar. Tapi bisa digugurkan karena ada kecurangan. Kita bertekad menjalankan demokrasi yang bermartabat. Bukan cuma demokrasi seolah-olah. Jadi, seandainya pun hasil pilpres tidak berubah. Seandainya hasil pilpres tidak bisa dibatalkan. Tapi, apapun hasilnya, ada pendidikan politik untuk bangsa ini. Agar para penguasa lebih taat hukum dan konstitusi. Agar tidak mempermainkan kekuasaan. Biar ke depannya jelas. Jelas bahwa bernegara itu harus sportif. Harus sportif untuk keselamatan rakyat. Penggunaan hak angket juga bermanfaat agar rakyat percaya. Agar rakyat percaya bahwa wakilnya bekerja. Bahwa DPR bukan kepanjangan tangan rezim. Tapi wakil rakyat di DPR itu bisa menjalankan aspirasi rakyat. Bisa mengusut penguasa yang melanggar konstitusi. Bisa mengusut pemerintah yang melanggar TEP MPRC. 1998. Bisa mengusut pelanggaran TEP MPR tentang nepotisme, kolusi, dan korupsi. Itulah manfaat penggunaan hak angket DPR. Tapi kebingungan masih melanda. Melanda kubu yang merasa sudah menang itu. Bukan cuma bingung. Tapi juga baperan. Merasa sudah menang tapi baperan. Bukan cuma baperan. Tapi juga sewot. Merasa sudah menang tapi sewot. Kalau menang, seharusnya happy dong. Kalau benar menang, harusnya tidak cemas dong. Malah banyak yang sewot. Bukannya happy. Menang kau sewot. Memang kau cemas. Menang kau baperan. Mungkin mereka tidak paham manfaat hak angket. Mungkin mereka tidak paham soal sepenting itu. Atau pura-pura tidak paham. Pura-pura bingung. Entahlah. Yang jelas. Banyak rakyat yang menginginkan. Menginginkan hak angket digunakan oleh wakilnya. Hak angket harus digunakan oleh DPR. Banyak rakyat menuntut itu. Pokoknya banyak rakyat pengen itu. Titik. Terima kasih telah menonton!